Sistem ini tidak layak untuk kemudian digunakan sebagai sistem yang dipertaruhkan untuk kemajuan bangsa ini. Bapak Mayor Jenderal TNI Pernahwira Menteri Biasanuddin dan Komisari Jenderal Pernahwira Menteri Biasanuddin dan juga ada Pak Peter Celestinus dan tokoh-tokoh yang lain. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan sesuatu yang belum pernah disampaikan tentang adanya dugaan kecurangan dalam Sirekap. Selama ini masih dugaan-dugaan, untuk itu kami tidak mau berbicara tidak dengan fakta dan data. Untuk itu kita hadirkan Mas Roy Surya untuk memberikan pamparan dan nanti akan ditanggapi oleh ditambahin kepada Bapak-Bapak yang ada di sini. Untuk itu kita mulai dari Mas Roy Surya untuk melakukan pamparan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya padankan sekalian, saya di sini tetap selaku seorang penduduk yang independen, itu penduduk yang lain. Dan mungkin memang lucunya masih belum banyak mengetahui, saya memang sudah bukan politisi lagi, sudah 4 tahun. Saya sudah 4 tahun mundur dari politik dan sekolah dan alhamdulillah sekarang kembali lagi ke lingkungan pendidikan. Nah, hari-hari terakhir, saya memang kerap sekali mengeluarkan statement tentang ITKPU, tentang sistem rekapitulasi atau yang sekarang kita kenal dengan menyebut istilah Sirekap. Kenapa saya harus melakukan karena masyarakat Indonesia, 278 juta rakyat Indonesia, itu menggantungkan nasibnya dengan melihat kepada Sirekap itu. Dengan ada 204 juta pemilik daftar yang ada di BGT, itu kemudian kita semuanya mencoblos dan masuk ke dalam Sirekap. Meskipun, dalam perundang-undangannya, Sirekap itu tidak atau bukan sebagai alat bantu yang resmi, alat bantu yang resmi adalah alat yang manual secara berjenjang. Namun, sekarang yang dilihat masyarakat, setelah adanya queer count, adalah hasil hitung asli atau real count yang itu berdasarkan Sirekap. Sudah banyak temuan saya sebelumnya tentang Sirekap, misalnya tentang kesalahan OCR, Optical Character Recognizer, atau OMR, Optical Mark Reader, yang seharusnya tidak, maaf harus saya katakan, tidak sekonyol itu, atau tidak sebodoh itu OCR. Karena OCR itu sudah ditemukan 110 tahun yang lalu di Oresora Fisikawan Zirman, dan sekarang sudah puluhan tahun dipakai di berbagai kampus. Masa pembacaan angka 1 yang harusnya, kalaupun salah itu maksimal jadi angka 7 atau angka 4, ini bisa jadi misalnya 17, jadi 710. 47, jadi 475, dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi Kampri, selanjutnya moderator, adalah hari ini saya dan tim itu kemudian mengungkapkan yang memang belum pernah diungkapkan di depan publik. Yaitu apa? Yang bisa disebut, karena saya kemarin ketika sudah menjelaskan, ah itu kan minor, kesalahan-kesalahan minor. Ini bukan minor, ini dalam pandangan teknis, sudah merupakan hal yang terstruktur, sudah merupakan hal yang sistematis, dan bahkan masif. Yang pertama yang harus saya sampaikan adalah, meskipun nanti data detailnya ada, dan itu kita nanti punya acara yang lebih besar lagi, yang untuk menjelaskan ini semua. Tapi yang pertama yang ingin saya sampaikan, si RECAP ini sebenarnya adalah sistem yang berulang kali mengalami perubahan ketika sudah dijalankan. Ibaratnya, pertandingannya sudah bermain, software-nya diperbaiki. Sehingga membuat orang yang tadinya mendownload si RECAP ini, pada awal Januari, yang didownload oleh KPPS-KPPS itu tidak sama. Jadi kesalahannya bisa masih, karena tidak sama. Yang satu mendownload versi 2 poin sekian, yang satu mendownload versi 2 poin sekian, dan ini ada 10 kali dalam catatan saya. Nanti catatannya akan saya beberkan. Pagi tadi saya sebenarnya sudah sempat menulis awal itu, tapi nanti akan saya sebar lagi. Jadi artinya apa? Sistem ini tidak layak untuk kemudian digunakan sebagai sistem yang dipertaruhkan untuk kemajuan bangsa ini. Itu poin awal pertama. Yang kedua adalah, kenapa saya bilang tidak layak? Ketika tanggal 14 Februari, hari krusil pemilihan, si RECAP ini seolah-olah ada serangan hacker. Saya bilang seolah-olah, karena itu diakui atau dikatakan oleh saudara-saudari salah seorang komisaris KPU. Satu-satunya wanita, saya tidak berpikir namanya, aduk sana. Katanya KPU dihack. Sebenarnya bukan dihack. Tapi memang dimatikan. Kenapa dimatikan? Karena ada kepentingan untuk memasukkan skrip. Skrip itu istilah teknis. Komputer. Untuk memasukkan program, maaf, saya memang program colongan. Yang program tersembuhi, yang dimana itu bisa dikontrol. Dan pada pukul 19 sekian, ada di naskah saya. Pada tabulasi di si RECAP, sudah muncul presentase sama seperti quick count. Yaitu paslon nomor 1 mendapatkan angka 24 persen. Paslon nomor 2 mendapatkan 58 persen. Paslon nomor 3 mendapatkan angka 17 persen. Padahal itu hari pertama, jam 7 malam. Belum ada data TPS yang masuk. Ada buktinya. Semua saya buktinya. Jadi, teman-teman sekalian, saya baru buka sekarang. Saya tiap hari itu mencermati si RECAP. Saya rekam semua. Saya backup semuanya. Data-data. Jadi ada perubahan apa, perubahan apa, perubahan apa, perubahan apa. Saya backup. Semua ada buktinya. Cuma terlalu teknis untuk di belakang RECAP. Tapi saya mempertanggungjawabkan itu semua. Dan saya siap mempertanggungjawabkan itu. Jadi semua ada datanya. Nah, di antara perubahan-perubahan itu yang menarik adalah pada tanggal 14, itu sengaja di-hold. Kemudian dimasukkan script. Gunanya apa? Gunanya nanti semua hal yang keluar, itu akan masuk dalam perhitungan tadi. 24, 58, 17. Jadi mau kapanpun, angkanya itu. Tidak akan bergeser dari itu. Paling naik nul kumalnya. Paling naik nul. Dan ini sangat tidak masuk akal. Analoginya saja, teman-teman. Kalau itu quick count, yang dia punya 2 ribu surveyor dan aligara, mungkin saja waktunya bersama-sama masuk ke Jakarta. Yang ada di Aceh, yang ada di Papua masuk. Tapi kalau perhitungan manual, yang masuk itu Indonesia, misalnya bagian barat, bagian timur, itu tidak bisa diatur. Siapa yang cepat dulu masuk. Harusnya kalau pun masuk, misalnya di Jawa Tengah gitu. Mungkin teman-teman paslon 3, mungkin bisa lebih duluan naik. Kemudian yang paslon 2, mungkin sama. Paslon 1 mungkin lebih kecil. Atau kebalikannya, misalnya di Aceh, paslon nomor 1, bisa dia naik duluan. Paslon nomor 2, 3, mungkin lebih kecil. Tapi ini tidak. Di sirekat itu, kayak surat dikub. Dan ini ada rumusnya di dalam skrip tersebut. Kenapa kemudian ada skrip tersebut? Indah kuncinya, kenapa server sirekat itu, yang sudah saya ungkap semenjak 2 menit yang lalu, harus diletakkan di Singapur. Supaya apa? Supaya ada yang bisa memasukkannya dari Singapur. Begitu saya ributkan, itu ada di Singapur, dan beberapa pakar lain menyebut, ada yang menyebut itu, servernya ada di China, ada di Perancis, tapi saya bertanggung jawab untuk yang Singapur. Statement China, statement Perancis, bukan dari saya. Karena yang saya punya bukti di Singapur, itu jelas. Ada di luar. Dan itu melanggar undang-undang perlindungan data pribadi. Nanti Pak TB bisa lebih menambahkan, karena saya sudah mantan komisi 1, beli yang di komisi 1. itu yang lebih jelas, apa pelanggarannya, kalau data itu diletakkan di luar negeri. Dan menariknya, ketika dia tahu melanggar, undang-undang perlindungan data pribadi, kemudian saya masih ikut membuat waktu itu, bersama-sama dengan Pak TB di kemudian 1. Undang-undang itu nomor 27 tahun 2023. Minggu lalu, diam-diam, nah ini kayak, maaf ini bahasanya agak kasar, kayak maling, diam-diam server itu dipindahkan ke Jakarta. Tanpa pemberitahuan resmi. Ini kan luar biasa, masifnya. Luar biasa terstrukturnya. Artinya tidak mungkin pemindahan server itu, kayak kita ngopi, dari cloud.com, enggak. Karena ini dipindahkan, dan pemindahan itu, dengan tidak diumumkan ke publik. Maaf ini saya bilang, ini sudah ada mensrea, sudah ada kejahatan, sudah ada niat untuk pemindahan. Dan yang kemudian, yang penting lagi adalah, ketika itu dipindahkan mereka, mencoba membungkus itu, atau mereka mencoba melarikan diri-diri tanggung jawab itu, kemudian selalu berkali-kali dikatakan, mereka menolak untuk diaudik. Ini pelanggaran Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik. Yang menarik juga, rekan-rekan sekalian yang, apa, saya temukan adalah, dengan adanya pengakuan, dari Ketua KPU semalam, bahwa mereka sudah mengkoreksi, sebanyak 154.540 TPS, padahal jumlah TPS itu adalah, 822.220 ribu, prosentasenya sudah di atas 10%, silahkan dihitung, ya gitu, ini berarti sistemnya sudah sangat tidak layak, sudah sangat tidak capable untuk melakukan menghitung, paling kalau terjadi error, ya 3-5% dalam dunia teknis itu berlaku, tapi kalau sudah di atas 10%, bahkan ini sudah sekitar 18%, ini berarti bahwa sistem ini sudah tidak pantas lagi di akurat, tapi kemudian, ketika mereka menolak dilakukan audit forensik, saya juga waktu itu ternyata harus dilakukan juga audit investigatif, seperti yang diusulkan teman-teman ICB dan teman-teman kontras, jadi saya sangat mendukung mereka untuk melakukan itu. dengan begitu akan ketahuan, anggaran yang dipakai berapa, karena terus terang saja, saya juga mendengar melalui internal grup teman-teman di kampus ternama di Bandung, mereka resah sekarang, kenapa resah? karena mereka dulu dilibatkan itu konon adalah secara sukarela, selain tidak di mendapatkan sesuatu, ternyata ada nilai yang beredar, nah itu urusan nanti audit investigatif. Intinya, teman-teman semua, kesalahan dari CDKP ini bukan kesalahan teknis belakang, dan ini tidak bisa dipandang hanya sebagai kuantitas belakang, tapi ini kualitasnya sudah sangat tidak layak untuk kemudian digunakan, dan kuatirnya apa? Pattern yang tadi dipasang, pattern ada di patok di 24, 58, dan 17 ini, itu memang sudah merupakan tindakan yang sangat tidak benar, dan itu merupakan kejahatan yang sangat masing. Nah, at last but not least, teman-teman sekalian, selain nanti, judulnya serah rinci, saya sudah tulis juga di tulisan saya hari ini, bisa di googling, judulnya adalah Antara TSM dan Anomali Sirekap ITKPU 2024, presentasi saya ini, atau paparan saya ini, mungkin saja bisa menguntungkan pihak-pihak tertentu. Saya bilang itu kenis saya, saya bilang itu adalah konsekuensi dari kebenaran. saya tetap merupakan orang yang independen, bukan merupakan bagian dari paslon 1, paslon 2, atau paslon 3. justru itulah saya siap mempertanggungjawabkan semua data ini, karena ini tidak berdasarkan pesanan, tidak berdasarkan permintaan, saya lakukan semuanya secara mandiri, dengan tim, dan semua dilakukan demi negara Republik Indonesia yang saya citar. Saya kira itu dulu sebagai pembuka, nanti detailnya atau grafiknya setelah bergulir bisa kita sampaikan, karena masih akan banyak lagi data-data yang ada. Nanti mungkin secara detail, ada teman-teman yang tertarik dengan data saya, dan atas inisiatif bapak-bapak ini, dan ibu ini, kemudian membuat acara ini. Tapi sekali lagi, saya bertanggungjawab secara ilmiah, saya bertanggungjawab secara pengetahuan atas temuan ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roy Surio, luar biasa. Kalau kita melihat paparan tadi, memang ini kejahatan yang baik desain. Tapi untuk mengupas hal itu, mungkin ada tambahan dulu dari Pak Harto, dari Sekretaris TV yang ditanggungkan. Terima kasih. Terima kasih. Agus, serta rekan-rekan pers. Saya dekat ke sini, diundang oleh forum penyelamat informasi dan demokrasi, untuk mendengarkan pemaparan dari pakar relatif aktor Roy Surio, yang tadi dinyatakan, beliau sebagai peneliti yang dependent. dan kemudian saya diminta untuk memberikan tanggapan atas berbagai temuan-temuan berhadap kejahatan demokrasi melalui serikat ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perhatian seluruh rakyat Indonesia pasca pencoblosan tanggal 14 Februari adalah mencermati hasil RUICON, dan juga bagaimana proses RUICON yang langsung melalui serikat itu sebagai sumber informasi yang utama. Nah, tadi sebelum konferensi pasca ini dilakukan pertemuan-pertemuan kedahuluan, dan kami mendapatkan informasi yang sangat akurat dengan berbagai data-data yang lengkap, bahwa ada upaya-upaya untuk melakukan intercept terhadap hasil RUICON tersebut. Dan itu secara sistematis dilakukan termasuk melalui SERECAP, di mana dari SERECAP itu program yang original, yang sebenarnya pada tanggal 1 Februari itu sudah dinyatakan aprof dan di ACC, dengan progres yang baik, dengan sistem pengamanan melalui berbagai identifikasi, termasuk juga melalui bagaimana autentifikasi multifaktor itu dilakukan. Yang kemudian ada upaya-upaya secara sengaja untuk melakukan perubahan dengan mematikan SERECAP secara sengaja, dan itu berlangsung sampai jam keju malam, dan kemudian diaktifkan suatu SERECAP versi baru, yang kemudian sangat dimungkinkan dilakukan berbagai bentuk manipulasi, termasuk dengan menggunakan berbagai data-data C1, yang kemudian juga berdasarkan analisis para pakar, diragukan apakah itu C1 yang otentik, yang berasal dari DPS, atau suatu hasil C1 yang dibuat dengan suatu skenario berbeda. Nah karena ini temuan pakar, tentu saja ini merupakan suatu konsideran yang sangat penting bagi kami, untuk dipindaklanjuti, untuk memberikan suatu rekomendasi terhadap tim khusus yang telah dibentuk oleh Pak Ganjar dan Prof. Mahfud, yang mencoba untuk melihat kembali seluruh proses penelenggaraan pemilu ini dari dulu ke hilang. Nah setiap temuan dari Dr. Rai Surya itu tentu saja sangat menarik untuk kami pelajari lebih lanjut, tetapi di sini mengingat pemilu, itu berkaitan dengan masa depan rakyat, bangsa, dan negara. Pemilu mengapa di dalam asas pemilu adalah langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena setiap suara rakyat adalah suara Tuhan yang dipercayakan kepada calon-calon pemimpin melalui pemilu agar bangsa ini bisa menatap masa depannya dengan kepemimpinan yang dipercaya, kepemimpinan yang kompeten, kepemimpinan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Nah untuk itu tentu saja apa yang disampaikan Dr. Rai Surya tadi kami berikan dukungan sepenuhnya, tentang pentingnya audit forensik, audit investigatif. Bahkan juga perlu audit metadata C1. Kami menghimpul kepada seluruh masyarakat yang menyimpan C1. Pada saat perhitungan di TPS3 selesai dilakukan, itulah yang nanti akan menjadi pembanding di dalam audit metadata C1 tersebut. Kemudian juga compliance-nya, terhadap audit budgeting-nya, itu merupakan hal yang lengkap yang harus dilakukan. Karena justru di tengah-tengah persoalan yang sangat besar berkait dengan kualitas pemilu, yang dikatakan bahwa pemilu ini menurut para ahli untuk dalam pemilu yang terguruk di dalam sejarah demokrasi kita, maka semua harus cukup secara transparan. Kekuatan rakyat tidak boleh dimanipulasi demi kepentingan kekuasaan politik. Karena itulah sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, ini akan menjadi masukan yang sangat baik bagi tim IT dari Gajar Mahfud untuk melakukan suatu investigasi lebih lanjut. dan secara kebetulan kami juga telah melakukan suatu audit forensik pada tanggal 13 Februari yang nantinya bisa dibandingkan dengan temuan dari Dr. Rai Sorel yang melakukan audit investigatif itu hampir setiap hari dilakukan dengan merekam seluruh data-data dari Sireka. Dengan demikian kami juga mengundang pada kesempatan ini para ahli IT merah putih untuk sama-sama terlibat karena ini berkaitan dengan suara rakyat, berkaitan dengan tanggung jawab kita terhadap masa depan bangsa dan negara untuk bersama-sama. Karena sekiranya temuan ini betul-betul ditindakkan juga maka diduga bahwa VKON yang diintercept kemudian hasil-hasil rekapitulasi baik itu VKON maupun VKON yang ternyata sudah dirancang dengan program-program tertentu bahkan perolehan dari Pak Bajar Makbud itu sudah dilok untuk mencapai angka-angka tidak boleh berlebihan dari 17%. Temuan-temuan ini menjadi sekali lagi bahan yang sangat menarik untuk kami kaji lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!